Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Selamat datang di video kali ini Saya akan menunjukkan make up make up ini Sekarang kita buka Ini ada ini Masih ada Masih ada ini Masih ada ini Ini dikacau untuk melihatnya Tuh, lihat Saya akan Saya akan Saya akan Memangkauan Pancang-pancangnya Pipinya merah-merah Menyumatnya Selamat datang tapi teman-teman yang cari ini ya seneng banget kelihatannya Anu apa 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 enggak aku suka sabar dia oh sekali itu Anu saya walaupun komik hanya ke warung ya tempur sekarang jadi sering ke warung sih nak hanya mau di penggarus nih yaudah sana nih kita uang dong masalah kamu mau bawa uang makasih aku anak pakainya ya guys buru-buru diraman mau gak sih begitu pak ya terus sekarang ngomong apa dicampur ngomong nanti nanti kalau ngomong ngomong gimana Pak Soben jangan doain yang jelek dong walaikum salam ibu belum pulang ibu tadi udah nyampe rumah terus ketemu sama bunga tapi bunga gak bawa kunci karena udah pergi ke kampus oh iya ibu ibu sama bapak ya bapak ayo pulang udah gerak mandi ayo aja yuk muda sembilan yang juga ya guys dicampur walaunya ini aku 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 sama satu mana aku mau kemana luar lebih apa ada deh aku udah kan dulu ya kenapa aku mau ikut aku aku juga mau pulang deh aku juga kalau kalian pada pulang aku mau sama siapa Assalamualaikum 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 Pak Haji beli gorengan dong ini rambu dah Pak Haji warnanya sepi banget biasanya ada gobek daripada narik gobelnya iya adil katanya mau ke warung kok mau kesini ini juga warung campur ya dua warna tadi hati-hati di dalam udah coin aja aku biar nabur nombang dojak baiklah ya Allah yang beri selanjutnya beri selanjutnya kepada masih jodoh juga beri selanjutnya jangan cukup jodoh saja ya Allah amin ada di kareno mau bangunin kenapa mana saya tahu loh katanya mau beli penggaris kok malah beli gorengan gak jadi ini karena ingat kalau penggarisnya sama Husna kita mau beli cendol harus makan di balingan terus mandi dulu kan ih bumi mau beli cendol kok malah disuruh manji ayo 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 pipinya aku anapin jam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam kamu dimana? di rumah ada apa? tadi aku ke tempat goben mangkal terus ketemu KBB lagi? enggak tadi nojek kali kali jangan gak jen nojeknya iya ya udah ganteng kajin lagi iya kita pakai abang bibir juga abang bibir juga yang warna ini bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Salli Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad pemirsa dimanapun anda berada semoga dimudyakan dan dipakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebudayaan ini sangat berharga di dalam Islam bahkan di zaman hijau dan umum sesuai warna dan kecil yang ini nah hijau kuning ada budaya yang bisa diterima oleh Islam dan diteruskan dan diberjuangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam ada juga budaya yang bertantangan dengan agama Islam misal contoh Rasulullah Sallallahu pernah bersabda di hadis yang sahih inna ma bu'itu li utamima makaruman akhlak aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia berarti kata akhlak yang mulia ini ada di tengah masyarakat di zaman jahiliya sebagai budaya di Arab akhlak yang mulia menjaga kebersamaan menghormati berbedaan betapa Rasulullah Sallallahu menhargai budaya yang bermakna budaya yang berguna bagi masyarakat belum lagi misal budaya kedermawanan dan juga memuliakan tetamu sebagaimana yang dilakukan penulihatin seorang mulia darmawannya sampai satu saat pernah dia menyembeli kuda sendiri kuda beribadi yang dia pakai sebagai pendaraannya karena tidak ada apa-apanya di rumahnya datang tamu berminat tiga malam di rumahnya dalam malam menediakan selama tiga malam tersebut menediakan kuda beribadinya sendiri ini menunjukkan budaya di Arab itu adalah Al-Qaram mereka memuliakan tetamu ada juga budaya yang buruk di zaman jahiriyah adalah kebiasaan di Arab mereka merasa malu ketika mendapatkan keturunan wanita ketika mendapatkan keturunan wanita mereka tidak bangga wa ida busyira ahadun bil-ulta menlawajuhu uswabdan bahkan mereka berupaya memburu wanita hidup dan dipuburkan di hidupnya masa hidupnya juga bayangkan dikuburannya budaya mereka di situ dan salah satu perintah Rasulullah SAW adalah menjaga kejujuran dan amanah syafir Rasulullah SAW sudah dikenal as-sadikul amin karena Rasulullah SAW tahu bagaimana kebiasaan lingkunan di masa waktu di maka ketika Rasulullah SAW berhidup dalam lingkunan jahiriyah tapi mereka memiliki kebudayaan yang luar biasa mendapatkan perhatian Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW ketika berda'wah 13 tahun di maka sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa menhargai kebudayaan selama berada di maka makanya da'wah Islam sangat diterima di maka belum lagi di Madinah dan begitulah kemuliaan Islam bisa mensesuaikan lingkunan dan adat tempiasa wallahu a'lamu disawak selamat menikmati 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 selamat menikmati